Sampah-sampah plastik serta botol bekas ini dikumpulkan dari pantai Nusa Dua, Bali, Khamis, Siang. Pemerintah Indonesia bersama United Nations Environment Program, sebuah badan di PBB yang mengurusi lingkungan, memulai kampanye global pembersihan laut dari sampah. Kegiatan ini merupakan bagian dari target pemerintah yang berkomitmen mengurangi sampah pada 2025 mendatang. Sejalan dengan itu, Badan Program Lingkungan PBB juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya dengan menggunakan plastik ramah lingkungan yang dibuat di Indonesia berbahan dasar singkong. Data dari Badan Program Lingkungan PBB lebih dari 8 juta ton sampah mencemari lautan tiap tahunnya. 80 persen sampah tersebut terbuat dari plastik. Sampah-sampah ini juga mengancam kehidupan seluruh penghuni lautan. Apalagi jika sampah-sampah tersebut membanjiri pantai dan merusak keindahannya.